Di akhir film kita akhirat tahu jika wanita yang Lim ingat di part 9 itu adalah ibunya Lalu pada suatu malam, sang ibu yang disayanginya itu malah tergantung di dalam rumahnya Kali ini cerita akan berfokus pada kisah Lim di masa lalu Di Jumadeng, sekumpulan malaikat maut melihat pengumuman dari tindakan indisipliner Yang dilakukan oleh Lim Kemudian, dua malaikat maut ini mulai membahas mengenai rumor Lim di masa lalu Yang katanya pernah membunuh banyak orang Jun Wung yang mendengar perkataan mereka langsung tak terima dan menyuruhnya untuk segera bubar Saat kembali ke kantor, Jun Wung memberitahu Korion bahwa di Jumadeng rumor tentang Lim telah tersebar Namun Korion tak kaget mendengarnya Karena memang benar, Lim pernah membunuh empat orang di kehidupan sebelumnya Karena Lim tidak mau membuat surat permintaan maaf atas tindakan indisiplinernya Akhirnya Lim mengajukan surat permohonan mutasi pada Kor Jun Wung yang mengetahui Lim lebih memilih untuk dimutasi Kemudian membujuknya agar tetap tinggal Bahkan dia meminta Korion untuk segera menghentikannya Tapi seperti biasa, Korion menanggapinya dengan tenang Dan mengatakan bahwa dia tak bisa menghalangi Lim untuk pergi dari timnya Karena dia tahu hidup Lim dan ibunya di masa lalu Bahkan malekat maut yang dulu pernah mengawal arwah mereka berdua adalah Korion sendiri Kemudian cerita pun flashback pada kehidupan Lim sebelumnya Lim kecil yang pulang ke rumah langsung menangis di hadapan sang ibu Ia mengadu bahwa kedua temannya selalu mengejek namanya yang dibilang aneh Namun sang ibu memberitahu Lim bahwa sebenarnya nama dia sangat bagus dan mulia Karena Lim Ryunggu itu merupakan pemberian nama dari seorang biksu terbaik di tempatnya Walau ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya Lim tetap merasa jika dirinya sama dengan mereka Sehingga dia meminta sang ibu untuk mengajarkannya menulis dan membaca Dari hari ke hari Lim terus diajari dengan penuh kasih sayang Hingga suatu malam datang tiga orang preman yang menyuruh ibu Lim untuk pergi ke rumah sang gubernur Ternyata ibu Lim dulunya pernah bekerja sebagai kupu-kupu malam di sebuah rumah bordil Awalnya ibu Lim menolak untuk menuruti perintah mereka Namun preman ini malah berteriak menghinanya Sehingga sang ibu yang tak mau Lim mengetahuinya Kemudian pergi ke rumah sang gubernur Ternyata sang gubernur meminta ibu Lim untuk tidur dengannya Ibu Lim menolak karena sebenarnya alasan kenapa dia bisa berkecimpung di dunia kupu-kupu malam ini Karena aksi kejinya sang ayah pada saat dirinya masih kecil Dimana awalnya ibu Lim ini terlahir di keluarga kaya Namun setelah ayahnya terlilit hutang Mereka jatuh miskin dan ayahnya malah menjual ibu Lim ke rumah bordil Tak terima dirinya ditolak ibu Lim Si gubernur langsung menyuruh ketiga premannya ini Untuk memaksa ibu Lim di rumahnya Sedangkan Lim diberitahu oleh kedua temannya Jika sang ibu merupakan kupu-kupu malam Saat pulang ke rumah Lim melihat tiga preman yang baru keluar dari rumahnya Sehingga dia mulai yakin Jika sang ibu memang bekerja sebagai kupu-kupu malam Lim yang merasa malu karena telah lahir dari sang ibu Kini memakinya dari luar Namun setelah memasuki rumahnya Dia telah melihat sang ibu tergantung di depan pintu Beberapa tahun berlalu Lim yang sempat mengira bahwa malam itu Ibunya telah melayani tiga preman Kini diberitahu oleh sang nenek Mengenai kejadian sebenarnya Sehingga Lim langsung balas dendam Dengan menghabisi pak gubernur di rumahnya Dan dilanjuti Dengan ketiga preman peliharaannya Setelah berhasil membalaskan dendam Lim pun bunuh diri Dengan mengkonsumsi obat terlarang dalam dosis tinggi Disinilah pertemuan pertama antara Lim dan Korion Saat mengawal arwahnya Korion sangat terganggu dengan suara hisapan hidung Lim Karena mati akibat overdosis Sehingga Korion menyarankan Daripada dihisap Lebih baik digaruk saja Jika hidungnya terasa gatal Dan itulah kenapa Lim selalu terlihat ngupil Lim yang mendatangi Korion Akhirnya memutuskan dirinya menjadi malaikat maut Daripada harus beringkarnasi Karena Lim merasa di kehidupan selanjutnya pun Dia tak akan bersama lagi dengan ibunya Nah gini Kita juga tahu Bahwa alasan Lim yang selalu pulang tepat waktu Saat bekerja itu Karena dia selalu mencari keberadaan reinkarnasi ibunya Di masa sekarang Di kantor Lim sudah bersiap mengemasi barang-barangnya Yang akan dimutasi ke divisi lain Sehingga Jun Wung mengajaknya Untuk makan malam bersama terlebih dahulu Sayangnya Korion tak bisa ikut Karena ada urusan lain Di jalan Lim tak sengaja melihat lagi wanita yang mirip dengan ibunya Sehingga suasana hatinya berubah jadi sedih lagi Di kedai Jun Wung mencoba menenangkan Lim agar tidak terus larut dalam kesedihan Namun Lim merasa bahwa kematian sang ibu merupakan kesalahannya Karena telah memakai sang ibu pada malam kejadian Dan itulah penyesalan mendalam yang Lim rasakan hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton